Franciscus Marbun, teman dari Rizky alias Eki beberkan kondisi helmnya yang dipinjam saat Eki ditemukan tewas di Jembatan Talun, Cirebon, pada 27 Agustus 2016 silam. Saat itu, helm milik Franz sedang dipinjam oleh teman dekatnya, Eki. Helm tersebut dipinjam Eki sepekan sebelum kecelakaan. Franz Marbun menceritakan sebenarnya sekitar dua hari sebelum kejadian, helm tersebut sempat akan dia minta. Waktu itu Franz batal meminta kembali karena ada salah satu bagian helmnya yang rusak. Eki kemudian berjanji akan mengganti. Tapi sebelum sempat diganti sama almarhum, sudah keburu dibawa ke kontrakan duluan, kata Franz. Lebih lanjut, Franz mengungkapkan bagaimana kondisi helm setelah Eki kecelakaan. Helm tersebut dia lihat di kamar mayat. Bahkan, Franz mengaku memiliki rekaman video yang menggambarkan kondisi helm tersebut. Dia membantah keras pernyataan kuasa hukum Ibturudiana, Pitra Romadoni yang mengatakan bahwa helm tersebut tak hancur. Karena dia ngeliatin selidi dari belakang sama samping, kalau samping jadi kayak half face bukan full face dia gak foto dari depan. Foto yang ditampilin itu foto di TKP bukan di ruang mayat. Kalau yang gua foto di ruang mayat dari depan yang hancur, kata Franziskus Marbun. Dari foto tampak depan, bagian mulut helm yang dipakai Eki itu memang sudah patah dan menyisakan busa dalamnya saja. Pitra Romadoni sendiri berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah sehingga dipastikan tak ada kecelakaan. Sementara menurut Franz, pecahnya helm di bagian pelindung depan tersebut membuktikan ada kecelakaan yang menimpa Eki dan Vina.